Untuk mengantisipasi maraknya balap liar dan tawuran remaja di kota Padang, polisi menggelar razia cipta kondisi di Jalan Katip Sulaiman, pusat kota Padang. Sejumlah remaja yang melakukan aksi balap liar lari kocar kacir saat didatangi petugas. Bahkan beberapa orang ada yang lari ke rumah makan di Jalan Katip Sulaiman untuk bersembunyi. Namun berhasil ditangkap petugas. Banyaknya remaja dan pemuda yang ikut balap liar menyebabkan polisi harus mengejar mereka. Beberapa orang remaja yang sembunyi di pinggir jalan, diperiksa dan dibawa polisi ke mobil patroli. Anehnya walaupun banyak polisi di jalan, tetap saja masih ada yang nekat memacu kendaraannya di Jalan Raya dengan kecepatan tinggi. Anak-anak muda yang nongkrong di pinggir Jalan Katip Sulaiman untuk menonton balapan liar juga dibubarkan polisi. Karena dianggap mendukung kegiatan yang membahayakan masyarakat umum pengguna jalan lainnya tersebut. Dalam razia kali ini, petugas menangkap 31 remaja yang diduga melakukan balap liar dan tawuran. Tidak hanya itu, petugas juga ikut mendapati sejumlah remaja yang membawa senjata tajam berupa pedang, celurit, dan sabit panjang. Polisi juga menahan 20 buah sepeda motor yang tak dilengkapi surat-surat dan memakai kenalpot bising. Puluhan remaja beserta barang bukti sepeda motor dan senjata tajam dibawa polisi ke Mopor Resta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bagi remaja yang membawa senjata tajam, akan diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Sementara puluhan lainnya yang didominasi anak di bawah umur, akan dipanggil orang tuanya untuk membuat surat perjanjian. Sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat akan diberikan sanksi kepada pemiliknya. Mereka baru bisa mengambil sepeda motornya setelah mengikuti sidang tindak pidana ringan di pengadilan negeri Padang dan membayar sejumlah denda. Diamankan ada tadi 3 tempat atau 4 tempat yang terutama kita mengamankan. Yang di jalan Katip Suleman, itu sebanyak kurang lebih 21 orang. Kemudian bertempat lagi di jalan bypass ada sekitar 8, jadi jumlahnya sekitar 31 orang. Kemudian sepeda motor 20 unit. Untuk sajam ada ditemukan? Sajam ada ditemukan 3 pucuk, yaitu berbentuk sabit dan surit panjang 1, berbentuk sabit 1, dan satu lagi berbentuk besi yang dipipihkan tapi ditajamkan. Razia cipta kondisi ini digelar di 4 lokasi yang rawan di kota Padang, yakni di kawasan Katip Suleman, Bypass, Padang Selatan, dan Lubuk Begalung. Alfie, melaporkan dari Padang.